Ratusan kendaraan roda 4 terjebak banjir di Jalan Trans Sulawesi Poros Salutubu, Desa Pongko, Kecamatan Wulendrang Utara, Kebupaten Lubu, Kamis 7 Juli 2022 sore. Rumah warga setempat juga tak luput dari rendaman banjir. Banjir meluap merendam ruas Jalan Trans Sulawesi Poros Salutubu dan puluhan rumah warga akibat air sungai Salutubu meluap. Luapan air setinggi lutut orang dewasa merendam ruas Jalan menyebabkan ratusan kendaraan dari arah utara menuju Palopo begitu pun sebaliknya terjebak kemacetan panjang. Kendaraan tidak bisa melintas karena ruas Jalan terendam banjir. Rusdi salah satu warga meneturkan banjir terjadi akibat sungai Salutubu meluap setelah sempat hujan deras beberapa jam. Pemuda Desa Pongko ini mengakui banjir akibat luapan sungai tersebut merendam rumah warga setempat, termasuk rumah milik keluarganya. Areal persawahan warga juga ikut rendam banjir. Karena seringnya daerah setempat dilanda banjir, warga sudah berulang kali meminta pihak terkait di pemerintah Kebupaten Luwu turun tangan menangani permasalahan tersebut. Termasuk beberapa anggota DPRD Luwu yang berkunjung ke Desa Pongko beberapa waktu lalu, telah diminta agar menyikapi permasalahan banjir yang diakibatkan air sungai meluap setiap hujan lebat. Informasi diimpun Surya TV tim BPBD Luwu bersama instansi terkait langsung terjun ke lokasi banjir di Desa Pongko beberapa saat setelah banjir terjadi. Tim BPBD mendata kerugian material yang ditimbulkan akibat banjir tersebut dan informasi diperoleh jika tak ada korban jiwa akibat banjir tersebut. Dari Kebupaten Luwu, Dilarahman melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.